Saya ingin mewawancarai Kepala Sekolah yang juga guru di SMP Islam Jiwana lainnya. Baik Pak Munif, ini terkait dengan siswa sekolah di tahun ajaran baru ini hanya satu orang. Ini kok bisa Pak hanya satu orang saja yang mendaftar? Ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, siswa dengan kuota, namun hasilnya kurang memuaskan, cuma mendapatkan satu siswa. Dari kursi yang disediakan berapa ini Pak? 60 siswa, cuma kenyata sampai sekarang tinggal satu siswa. Menurut dari Kepala Sekolah sendiri, apa yang menyebabkan siswa ini tidak ada yang mendaftar begitu Pak? Yang terutama adalah mengenai zonasi, meskipun sudah ada komitmen dari dinas, tidak ada penambahan kuota, tapi ternyata ada perubahan penarikan data, kita pindah ke negeri, sehingga swasta makin lama makin mengurangi ke siswa. Terus ada alasan lain Pak yang dipungkinkan? Kita juga mempengaruhi mungkin mengenai SPB, kita sudah maksimal mungkin, seminum mungkin, tapi kemampuan orang tua kan juga berbeda-beda, sehingga dia maunya orang tua kan maunya minta gratis. Sehingga mereka berbeda-beda ke SMP negeri. Memang SPB di SMP ini berapa Pak? Di SMP 350. Untuk per bulannya? Ya per bulannya, di saat itu juga ada uang kegiatan. Selama setahun setiap 600 ribu rupiah. Oke, jadi bulanannya 350 dan per tahun 600 ribu rupiah. Pak, kalau boleh tahu untuk kelas 8 dan juga kelas 9, apakah juga sesedikit ini Pak? Untuk kelas 7 ada satu siswa, kelas 8 ada dua, kelas 9 ada empat. Dan SPB tidak akan berubah selama tiga tahun. Berarti memang dari dulu atau tiga tahun berakangan, untuk murid-muridnya memang sedikit ya Pak ya? Iya. Tapi untuk informasinya katanya dulu pernah menerima 100-200 siswa sebelum tahun 2019? Ya, sebelum tahun 2019 kita juga mengalami banyak siswa, sebahkan siswa merasa kerepotan untuk mengalami ekstrakulikuler. Karena setiap hari ada kegiatan ekstrakulikuler. Sampai minimal jam 3 sampai jam 4. Oke, berarti mulai dirasakan kekurangan siswa atau kurang dari 10 siswa ini dari tahun berapa ini Pak? Mulai semenjak COVID hingga sekarang. Dan semakin lama semakin turun. Tidak malah bertambah. Ada upaya apa Pak dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya sendiri? Untuk pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya harapan saya terutama untuk siswa MBR itu diutamakan ke negeri. Di samping yang reguler itu maksimal jumlahnya ada 50 persen yang sisanya tetap di swasta. Meskipun zonasi maupun reguler harapan saya tetap akan diterapkan sehingga siasta mengalami kestabilan jumlah siswa. Tapi selama ini upaya dari Dinas Pendidikan apa Pak yang sudah dilakukan saat mengetahui bahwa banyak swasta atau sekolah swasta yang kekurangan siswa? Ya sementara ini hanya memberikan informasi, mengisi format semua lembaga siswa ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Membutuhkan berapa siswa tapi kenyatanya belum dapat terpenuhi semuanya. Pak Kepsek ini berkaitan ini kan sekolah swasta di bawah naungan yayasan dengan kondisi yang siswanya sedikit begitu. Ini juga mempengaruhi dari kualitas sekolah termasuk juga guru-gurunya juga terpengaruh ya Pak? Ya dan sangat pengaruh terutama mengenai gaji guru karena masih jauh di bawah UMR. Cuma harapan kita selaku pimpinan maupun ketawasan sudah berusaha maksimal mungkin tapi ya kita dirim apa adanya. Dan Alhamdulillah benar-benar sudah menyadari kemampuan lembaga. Selama ini dari kesejahteraan guru sendiri seperti apa Pak yang dialami oleh sekolah swasta? Kalau swasta ya semuanya tergantung SPB. Jadi semakin banyak SPB yang dibaikan siswa pengen banyak maka guru minimal akan bisa menjajah terakan. Cuma kalau memang di bawah minimum mau nggak mau ya siswa harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau dari segi siswa sendiri walaupun sedikit ini setiap hari masih terus diajari dan pulang sekolah berangkat sekolah maupun pulang sekolah ini masih normal seperti biasa ya Pak? Ya insya Allah dengan komitmen jenis pendidikan maupun tetap melembaga bahwa keadaan apapun siswanya tetap berjalan normal sesuai dengan kurikulum yang ada di jenis pendidikan Kota Surabaya. Jadi pulangnya tetap jam 1.15. Kalau disini siswanya kurang dari 15 siswa, gurunya sendiri ada 10 guru ya Pak ya? Berarti ini sudah berjalan normal seperti biasanya untuk proses belajar mengajar? Untuk jumlah siswa tetap ada 7 siswa tapi jumlah guru tetap mengajar sesuai dengan mata pelajaran lebih kurang sebanyak 10 guru dan kebetulan guru ada menjabat 2 mata pelajaran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kepala sekolah yang juga bahasa jawabnya nyambi-nyambi begitu ya sembari jadi kepala sekolah dan juga menjadi guru ya Pak? Ini guru IPA berarti ya Pak ya? IPA. Alhamdulillah saya juga bisa mengajar guru mata pelajaran IPA karena situasi kita di posisi mau tidak mau kita harus ikut campur bahkan bisa merasakan bagaimana untuk tanggung jawab seorang penyedih kepada siswa-siswanya gitu. Terima kasih telah menonton!